Halo sobat-sobat muda, kita kembali dengan pembahasan SBM VTN Fisika nomor 24. Dua buah kawat tembaga dengan panjang yang sama memiliki diameter 1 mm dan 2 mm. Kedua kawat dihubungkan dengan sumber tegangan yang sama besar. Maka tentukanlah rasio antara arus listrik yang mengarir pada kawat berdiameter 1 mm dan kawat berdiameter 2 mm. Soal nomor 24 adalah soal tentang rangkaian listrik. Diketahui D1-1 mm dan D2-2 mm. Rangkaian listrik untuk dua keadaan digambarkan sebagai berikut. Kita gunakan hukum OM yaitu V sama dengan I kali R. Perhatikan bahwa rangkaian 1 hambatannya R1 dan arus yang mengalir adalah I1. Sedangkan untuk rangkaian 2 hambatannya R2 dan arusnya adalah I2. Dari hukum OM tadi bisa kita lihat bahwa I sama dengan V per R atau I berbanding terbalik dengan R. Sehingga perbandingan I1 dan I2 adalah R2 per R1. Kalian ketahui bahwa rumus hambatan pada kawat itu bergantung pada jenis kawat, luas penampang kawat, dan panjang kawat tersebut. Kalau itu dirumuskan maka R sama dengan Rho kali L per A. Dalam soal ini bahan dan panjang kawatnya sama sehingga Rho dan L-nya sama. Maka hambatan R bisa kita tulis berbanding terbalik dengan luas penampang saja yaitu R2 per R1 sama dengan A1 per A2. Sementara luas lingkaran adalah A sama dengan 1 per 4 Pd kawadrat. Artinya A1 banding A2 sama dengan D1 per D2 kawadrat. Akhirnya bisa kita simpulkan bahwa I1 banding I2 sama dengan D1 per D2 kawadrat. Bila kita masukkan datanya maka akan diperoleh I1 banding I2 sama dengan 1 berbanding 4. Sehingga jawabannya yang benar adalah C. Sampai jumpa di video selanjutnya.